Intro Anda kembali bersama kami dalam program update siang Dan bersama dari informasi terkini dimana 40 rumah warga tambah WD ini ditertibkan Sedangkan dari pemerintah kota Surabaya sendiri hanya menyediakan 22 kakak untuk ditampung Sedangkan sisanya ini melakukan protes dan seperti apa saat ini kami pun juga sudah terhubung Bersama dengan rekan kami Faini yang akan melaporkan silahkan Faini Oke terima kasih Amanda Ya pemirsa kita ketahui pemerintah kota Surabaya saat ini tengah melakukan plan atau rencana Untuk jalur KRL di area dekat jalan Suromadu atau jembatan Suromadu tepatnya di jalan tambah WD lama Nah tentunya dengan penerapan atau nantinya akan ada transportasi KRL ini berdampak pada area pemukiman warga di sekitar Kita ketahui ada sekitar 40 hunian yang nantinya akan terdampak akibat nantinya yang akan digunakan jalur KRL ini Nah saat ini saya bersama dengan perwakilan warga yang mereka mengeluhkan mungkin tidak keberatan jika memang harus ditertibkan dengan jaminan ya Pak ya Dengan jaminan rumah susun yang ada di tambah WD namun mereka menyayangkan lantaran Tidak semua warga itu mendapatkan ganti rugi atau fasilitas rumah susun Selamat siang Bapak Selamat siang Pak ini benar ya tadi ya Pak yang saya sampaikan bahwa tidak semua warga disini yang terdampak itu mendapatkan ganti rugi berupa hunian rumah susun ya Pak ya Benar Mbak ini dari pemukiman warga yang mendapatkan 20 rusun dan 20 sebagian itu tidak mendapatkan Karena kami sebagai perwakilan masyarakat memohon kepada pemerintah kota Surabaya Agar bisa merespon yang tidak mendapatkan rusun bisa diberikan rusun biar sama-sama enak tidak menimbulkan permasalahan di lapangan Pak sebelumnya dalam proses sosialisasi antara pemerintah kota Surabaya dan juga warga ini apakah memang dari pemerintah kota Surabaya menjanjikan untuk ganti rugi ini bahwa mereka akan semuanya ditampung atau memang dari awal tidak diberitahu bahwa tidak semuanya gitu Pak Menurut informasi yang berkembang kemungkinan besar keseluruhan itu mendapatkan rusun karena korban dari dampak penggusuran Tapi fakta lapangan ternyata cuma 20 kakak ya Fakta lapangan memang 20 kakak dan kita harus memperjuangkan sesuai omongan dari pemerintah kota yang terkena dampak bisa dibongkar tapi harus ada kunci untuk memindahkan ke rusun Pak apakah memang alasan apa dari pemerintah kota apa memang 20 warga yang tidak mendapatkan rusun ini bukan warga asli Surabaya atau gimana Pak? Bahkan yang kita ngomong sama dinas-dinas yang terkait saya katakan biarpun tidak punya KSK di Surabaya tapi mereka juga korban penggusuran Di sisi lain bahkan ada yang punya KTP Surabaya biarpun alamannya lain itu tidak mendapatkan rusun Apa ini Pak untuk langkah kedepannya keluhan mungkin tanggap dari Bapak sendiri nanti mendesak pemerintah kota Surabaya agar warga ini tetap mendapatkan tempat tinggal ya Pak ya? Kita sudah berkoordinasi dengan Dewan dengan anggota-anggota lainnya agar bisa diperjuangkan tangisan rakyat yang tidak mendapatkan rusun Ini tadi rencananya akan dibuat apa? Benar kak untuk jalur akses KRL ini Pak ya? Terutama ini untuk pelebaran jalan dulu habis itu untuk proyek KRL Oke mungkin saya akan beralih ke salah satu warga tambak wadi lama ini yang mengaku beliau adalah salah satu warga yang tidak mendapatkan jatah rumah susun Permisi ya Pak ya saya di tengah ya Oke selamat siang Pak mungkin pengenalan nama dulu namanya Muhammad Turi Pak Muhammad Turi benar ya Jenengan adalah salah satu warga yang tidak mendapatkan jatah rusun Iya ada Kalau boleh tahu untuk data sendiri Bapak ini warga Surabaya? Warga Surabaya Berapa tahun Pak tinggal di sini? Ya lama saya tinggal di sini perkiraan 3 tahunan lebih kurang lebih Sebelumnya? Sebelumnya ada di Wonoko Sumo Jaya Di sini tinggal di sini tunggalnya di mana apa maksudnya ikut mertua atau ikut keluarga atau apa Bapak? Saya sendirian di sini Rumah-rumah pribadi Bapak? Iya rumah-rumah pribadi Bapak? Iya sini Bersama berapa keluarga yang ada di sini? Ada dua saya sama istri saya Mungkin kita lihat ya ini untuk lokasi rusun sendiri ini ada di area belakang pemukiman warga yang terdampak untuk penggusuran ini Kita lihat di sana adalah rusun yang diberi nama rusun tambah wedi Kurang lebih ada 70 ruang maksudnya untuk menampung 70 keluarga yang nantinya akan di sana Namun menurut keterangan dari warga sendiri ada 40 warga di sini yang terdampak penggusuran untuk proses pelebaran jalan Yang nantinya akan rencana digunakan untuk akses KRL ini tidak tercakup masuk semua ke dalam rusun Hanya ada 20 warga yang tercatat bisa masuk dan sudah mendapatkan kunci Bahkan pantauan dari lapangan juga kita ketahui bahwa sudah ada beberapa warga yang mengantongi kunci Yang sudah memegang kunci rusun itu sendiri sudah melakukan proses pindah Memindahkan barang-barang mereka ke rusun Oke kita kembali ke Bapak Nanti mungkin harapannya Bapak sendiri sejauh ini upaya apa Pak yang dilakukan untuk tetap Ini kan sudah rumahnya sudah digusur sudah dibongkar ya Pak ya Ya mengharap rumah ini Ya saya mengharap rumah ini seolah saya tidak punya tempat tinggal lagi Berarti ini rumah pribadi ya Pak ya Nah rencananya kalau memang ini kan sudah diketahui bahwa Mohon maaf ya Bapak belum kita bilang belum mendapatkan rumah susun Karena mungkin gantian karena memang biasanya kalau pendataan itu 3 tahun sekali baru ini Nah harapannya untuk ke depan ini bisa tetap tercatat ya Pak ya bisa masuk ke rusun ini ya Pak Iya saya setiap mengharap saya Pancet mengharap rumah susun katanya Suruh menunggu katanya Pak ini jadwal pengosongan sendiri sampai kapan Pak? Nanti warga harus keluar dari sini terus ini dibersihkan semua kapan Pak? Ya katanya terlahir hari besok katanya Kalau Bapak sendiri sudah melakukan pemindahan apa Pak? Semua barang sudah dipindahkan? Belum, belum dipindah seolah saya tidak punya tempat tinggal lagi Jadi tetap bertahan di sini? Iya Kalau jadi dibongkar ya tak dikeluarkan dan keluar Ya mungkin sedikit informasi mengenai rencana pemerintah kota Surabaya Yang akan melakukan pelebaran jalan di area jalan tambak wadilama ini Yang informasinya lokasi ini juga akan nantinya akan digunakan akses KRL Di dekat Suromadu Nah memang warga menghimbau, mengaku, mengeluhkan Karena kenapa tidak semua tercakup atau terdata bisa masuk dalam rusun tambak wadi ini Mereka berharap agar pemerintah kota Surabaya ini bisa segera memberikan solusi Lantaran hingga saat ini mereka tetap bertahan Sampai menunggu hari rumah mereka akan dibongkar oleh pemerintah kota Surabaya Demikian, Amanda Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih